Hai sahabat bitengah, jumpa lagi bitengah semoga hari ini kita tetap diberkati kita tetap jokan dan sekolah coban apapun yang tidak kita inginkan, amin maju-juah, horos buat kita semua sahabat bitengah kita lihat pak tengah di belakang ya ini tadi bitengah sudah merepet tapi tetap kerja di belakang padahal pinggangnya masih belum pulih total sahabat semuah tapi sudah mulai kerja lagi bagaimana kita tidak naik tensi ya kan kalau sudah sehat total kan tidak apa-apa, ini sudah siap pak tengah semprot semuanya ya, itu kita lihat pak tengah sudah bergeluk di belakang, tengoklah semangat dia, biar kita cepat tanam-tanam sayuran katanya sahabat semua pohon kurma mau dipindahkan kemari apa kelihatan? oh, ada anak gadis di dalam mengintip-mengintip astaga astaga astaga, tengoklah cantik sekali ya anak gadis ini sudah siap disemprot semua ya ini sudah siap disemprot semua ya wih, jati oke sahabat semua ke tapak tengah nanti kalau sudah kemarau ini bisa dibakar katanya kita mau nanam-tanam sayuran disini sahabat semua jadi harus diagak dikumpul-kumpulkan ke tengah biar bisa dibakar ada pokok pisangnya ada pokok pisangnya semuanya sudah siap disemprot ya batas-batasnya ini batasnya pisang ini masih punya kita iya pisang ini separuh punya kita satu batang ini saya satu batang batang ini gak? iya tapi ini sudah mati juga hantam monyet hih, mewah habis ya hih, perandas ke belakang rumah kita kan? iya kalau ada nanti rejeki kan bisa kita jaring udah bisa gak masuk lagi gambing sama ayam itu jaringnya kita balikkan lagi kepada yang menjaring ini kita balikkan sama ambok ya iya iyalah itu kita balikkan sahabat semua karena itu bukan hak kita ya kita cuma punya hak di dalam tanah yang lain-lainnya tidak itu rumah kita di belakang nah nampak ya semuanya sudah siap patang semprot syukur bekas semprotannya juga cantik ya mati semua nanti itu nanti ke tapak tengah kalau udah kemarau biar bisa dibakar ini mendung juga tebu masuk tapi kata masih kita kasih sama nenek itu yang mana bisa dijual jadikan uang jadikan iya walaupun masuk tanah yang kita beli pak tengah tidak bolehkan itu diambil karena itu bukan hak kita katanya nanti kalau kita udah mulai perlu baru kita negosiasi sama nenek itu kan iya diambil aja tak kasih pak tengah ya sebab semua kasihan katanya kalau masih bisa dijual jual lah katanya itu pancaknya boleh juga diambil nanti untuk peranja terong kalau sebelah sana sudah sungai ya di belakang rumah warga itu di depan rumah kita semua ini dekat dengan rumah mamak pelisa di tengah mau kumpulkan kayu-kayunya itu lumayan untuk perancaterong kita agar tidak tumbang terong terlalu banyak buah maya yang satu yang satu Hai ini bisa dengarin Hai terutam bakar pintar nggak hai 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 belum coba ya besarnya itu tak boleh lah itu besar kali oh itu panjangnya ya batas-batasnya seperti tadi di situ ke sini aku bilang ayah malam ya kata yopan ini gak boleh dicobang jenang-jenangnya sebelum dia balik gitu kena kena wapak eh kata yang mau koso kata ya Oh iyalah namanya kenangan Nek. Oke semua sudah siap dibersihkan tinggal tunggu hari cerah biar bisa kita bakar semua ini batas-batas sudah Pak Tengah bersihkan semua itu sedikit negosiasi masalah pinang ya begitulah memang kalau kita beli tanah di kampung ya sahabat semua semuanya bisa kita musyawarahkan secara baik-baik ya perbatasan semua ini nanti kita bakar semua siap kita bakar baru kita canggul balik baru siap kita sudah tanam sahabat semua sudah siap semua batas-batas sudah siap semuanya biar nanti dibakarnya enak ya tidak bisa lari ke batas-batas tetangga misyawarah dengan nenek ya sabat semua sudah selesai di tengah mau balik ini lumayan untuk perancaterong kita selamat menikmati selamat menikmati kayu Mak tidak untuk perancaterong terang selamat menikmati